Jumah haji dari seluruh dunia termasuk Indonesia saat ini tengah melaksanakan prosesi wukuf di Padang Arafah yang merupakan puncak pelaksanaan ibadah haji. Seperti apa sejarah dari Padang Arafah yang merupakan lokasi untuk melaksanakan wukuf, yang merupakan salah satu rukun ibadah haji? Padang Arafah bukan hanya sebuah padang pasir, tapi juga tempat yang syarat dengan sejarah. Dalam ajaran Islam, sejumlah ulama sepakat Padang Arafah merupakan tempat pertemuan Nabi Adam dan Siti Hawa. Di lokasi ini terdapat sebuah bukit bernama Jabal Rahmah, tempatnya di sebelah selatan Padang Arafah. Mengutip situs kementerian agama, Jabal dalam bahasa Arab berarti gunung atau bukit, sedangkan Rahmah berarti kasih sayang. Pemerintah Arab Saudi membangunkan sebuah tugu yang terbuat dari beton persegi 4 dengan lebar 1,8 meter dan tinggi 8 meter di Jabal Rahmah. Lokasi tugu tersebut dipercaya sebagai titik bertemunya Nabi Adam dan Siti Hawa. Selain itu, Padang Arafah juga merupakan tempat Nabi Muhammad SAW menyampaikan khutbah yang terakhir kali, yang dikenal dengan khutbah wadah atau khutbah perpisahan. Sebab, tak lama setelah menyampaikan khutbah tersebut, Nabi Muhammad SAW wafat. Sesuai pesan Nabi, wukuf di Arafah termasuk rukun haji yang wajib dilaksanakan jemaah haji. Jika wukuf tak dilaksanakan, maka ibadah haji yang dilakukan dianggap tidak sah. Lantas bagaimana tata cara melaksanakan wukuf di Arafah? Mengutip buku tuntunan, Manasik Haji dan Umroh tahun 2024 dijelaskan, wukuf artinya berhenti atau berdiam diri di Arafah dalam keadaan ikhram, walau sejenak dalam waktu antara tergelincirnya matahari pada 9 Jul Hijah sampai Teblit Fajar Nahar 10 Jul Hijah. Wukuf di Arafah tak memiliki niat khusus, sebab niatnya sudah termasuk dalam niat ikhram haji. Anggota MdSenter Kemenak Widi Dwi Nanda menyampaikan, selama wukuf jemaah haji juga diimbau untuk menyelingi zikir dengan berdoa. Sebab Arafah merupakan tempat mustajab atau terkabulnya doa sekaligus pengampunan dosa dan bertafakur untuk merenungi kebesaran serta mengharap pertolongan. Dalam syariat Islam, ketika melaksanakan wukuf tidak diharuskan suci dari hadas besar dan kecil, maka perempuan yang sedang haid dan nifas tetap diperbolehkan melaksanakan wukuf di Arafah. Adapun secara teknis, agar kesehatan tetap terjaga selama wukuf dan saat menempuh rangkaian ibadah haji lainnya, jemaah perlu memperbanyak minum air putih. Kemudian jemaah diimbau untuk makan tepat waktu, tetap berada dalam tenda, minum obat yang dianjurkan dokter jika ada rewayat penyakit, dan istirahat yang cukup. Secara maknawi, wukuf di Arafah melambangkan kepatuhan, pengorbanan, dan ketulusan dalam beribadah. Ini adalah kesempatan bagi jemaah haji untuk merenung, berdoa, dan memperkuat hubungan mereka dengan sang pencipta. Terima kasih telah menonton!